Halo para pecinta battle through defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan kuiloh tanpa lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil menemukan ramuan terakhir Xiaoyan juga segera mencari gua untuk memurnikan pil daging dan tulang reinkarnasi Xiaoyan juga telah menempatkan benang emas pembunuh di dalam pintu masuk Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan Xiaoyan benar-benar harus segera mengambil tindakan pencegahan Xiaoyan harus segera memulai menyempurnakan ramuannya jika tidak maka Xiaoyan benar-benar akan terlambat dan Xiaoyan benar-benar akan tereliminasi pada akhirnya proses alkemis Xiaoyan pun tanpa banyak basa-basi lagi segera dimulai pil daging dan tulang reinkarnasi ini telah disempurnakan beberapa kali oleh Xiaoyan oleh karena itu metode dari pemurnian bahan obat yang dibutuhkan ini pada dasarnya yang dikatakan familiar bagi Xiaoyan teknik Xiaoyan juga telah sangat cepat dan Xiaoyan bisa menyempurnakan bahan obat secepat mungkin selain itu karena Xiaoyan telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan auranya tidak ada satupun orang yang mengetahui kehadiran Xiaoyan selama setahun Xiaoyan pada akhirnya selesai memurnikan sebagian besar bahan obat dan waktu dua tahun tinggal tersisa beberapa bulan lagi namun apa yang seharusnya datang pada saat ini tetaplah datang beberapa aura pada saat ini segera muncul di sekitar dan mendekati gua dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini telah berhasil memurnikan semua bahan obat dan bersiap untuk melanjutkan tahap pemurnian selanjutnya namun pada saat ini beberapa aura di luar gua benar-benar segera melesat menyapu ke arah Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa dialihkan perhatiannya kekuatan spiritual ini benar-benar mengganggu Xiaoyan dan Xiaoyan harus mempercepat pemurniannya Xiaoyan juga pada saat ini masih tidak menggunakan kekuatan dari jantung api abadi namun meskipun begitu dibawah tekanan pada akhirnya nyala api abadi segera menyebar dari telapak tangan Xiaoyan api abadi ini tanpa banyak penundaan dan lagi langsung menyembur keluar menuju ke gua gelombang api pada saat ini seketika menyebar ke sekeliling gelombang panas yang tampaknya tidak terlihat pada saat ini benar-benar menghantam ke arah semua orang sosok-sosok ini juga seketika sedikit mundur dipenuhi dengan keterkejutan mereka tanpa sadar pada saat ini terkena titik api abadi di tubuh masing-masing pada saat yang sama pikiran Xiaoyan juga pada saat ini seketika tergerak api abadi pada saat ini mulai menyerap energi dan vitalitas dari sosok-sosok tersebut sementara itu beberapa sosok pada saat ini seketika buru-buru melarikan diri tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka mundur vitalitas dan energi orijin mereka pada saat ini benar-benar diserap Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan mata Xiaoyan penuhi dengan niat membunuh Xiaoyan lanjut bergumam begitu Xiaoyan selesai memurnikan ramuan ini Xiaoyan akan mencari mereka dan menanyakan mengapa mereka datang mengganggu pemurnian Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini lanjut memutuskan untuk kembali fokus pada proses pemurniannya namun Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu terburu-buru putaran pertama dari kompetisi ini berfokus pada kualitas dari obat jika Xiaoyan menyelesaikan obat mujarab ini sekarang maka Xiaoyan khawatir kualitas obatnya benar-benar tidak akan tinggi selain itu dengan waktu yang singkat Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berusaha semaksimal mungkin Xiaoyan harus meningkatkan level dari pil daging dan tulang reinkarnasi sebanyak mungkin pola api pada akhirnya seketika muncul di atas pil yang sedang dimurnikan oleh Xiaoyan kecepatan dari pertambahan pola ini juga semakin lama semakin cepat tidak ada banyak waktu yang tersisa bagi Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya kekuatan spiritual keadaan di pada saat ini seketika meledak sepenuhnya pola pil juga terus-menerus muncul dan tumpang tindih pada lapisan pil jumlahnya meningkat dengan cepat dan dalam sekejap Xiaoyan pada saat ini telah berhasil membantuk 100 pola namun meskipun begitu pada saat ini hanya tersisa kurang dari 2 bulan sebelum pengujian putaran pertama dimulai Xiaoyan pada saat ini masih belum puas dengan hasil yang Xiaoyan capai Xiaoyan pada akhirnya memerintahkan api abadi untuk melindungi Xiaoyan jika masih ada aura yang mendekat maka ia bisa mengusir sosok-sosok tersebut setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini kembali memfokuskan diri pada proses pemurnian Xiaoyan pada saat ini tersadar bahwa jika Xiaoyan ingin meningkatkan lebih banyak pola dalam waktu cepat Xiaoyan tidak bisa mengandalkan api biasa untuk melakukannya terlebih lagi karena api abadi juga telah terekspos maka Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu memutuskan untuk menggunakan api abadi sementara itu untuk 10 api iblis dan bayan Xiaoyan pada saat ini masih tidak perlu menggunakannya oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memilih untuk menyembunyikan keduanya pada akhirnya di dalam pemurnian api abadi segera menggantikan api asli milik Xiaoyan jantung api ini segera membungkus sepenuhnya pil daging dan tulang reinkarnasi di dalam kuali segera kekuatan api yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya menyebar bersamaan dengan hal tersebut di pegunungan ramuan ini semua alkemis juga pada saat ini berada di tahap akhir dari pemurnian di sisi lain sesosok tubuh pada saat ini terlihat mengenakan jubah yang sangat mewah tertuliskan aliansi Doshan di belakang jubah dari si pria ternyata alkemis ini berasal dari aliansi Doshan dan pada saat ini sosoknya telah berhasil memurnikan pil dengan 300 pola sosoknya seketika tertawa terbahak-bahak dan bergumam bahwa juara babak pertama dipastikan akan menjadi miliknya yang bernama Wangkuo sementara itu selain alkemis dari aliansi Doshan yang bernama Wangkuo pada saat ini ada orang lain dengan mengenakan pakaian yang terlihat biasa namun meskipun begitu tubuhnya memancarkan semacam roh jahat dan tidak ada tulisan di jubahnya pria ini terlihat sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangkat kelapanya dan mulai berbicara sosoknya berkata bahwa ini benar-benar sangat luar binasa selain dirinya ternyata ada dua orang lain yang telah mencapai kekuatan spiritual keadaan di setelah selesai bergumam mata si pria pada saat ini berangsur-angsur menjadi gelap sesaat kemudian sosoknya mengelurkan telapak tangannya dan mengambil ramuan yang berada di dalam api di hadapannya sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya bahwa ia kenal Wangkuo yang berasal dari aliansi Doshan sementara itu ia pada saat ini tidak tahu siapakah satu orang lainnya yang tersisa dengan kekuatan spiritual keadaan di setelah bergumam sosoknya pada saat ini mengertakan gigi dan segera terhanyut ke kejauhan ke arah di mana Xiaoyan berada sementara itu di dalam gua pada saat ini wajah Xiaoyan terlihat serius masih ada satu bulan tersisa sebelum akhir dari kompetisi pertama dan Xiaoyan harus segera menyelesaikan semua ini mata Xiaoyan pada saat ini terlihat tegas dan sekarang Xiaoyan benar-benar mencurahkan kekuatan api abadi untuk pemurnian Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan api abadi hingga pada akhirnya Xiaoyan berteriak bahwa Xiaoyan si yang berada di hadapannya dengan mata bersinar terang namun pada saat ini tiba-tiba aura yang kuat segera menyapu ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan dingin ketika memerintahkan api keabadian untuk bergegas Xiaoyan juga mengingatkan api abadi untuk jangan merusak bunga dan tanaman yang berada di sekitar jika ia melakukannya maka Xiaoyan akan disingkirkan karena telah melanggar peraturan api abadi pada saat ini tanpa banyak berbicara lagi segera melesat keluar dari gua sementara itu sosok di luar gua pada saat ini terkejut memandang ke arah api abadi matanya terlihat gemetar dan sosoknya pada saat ini segera menangkapkan tinjunya ke arah gua sesaat kemudian si pria kembali menatap ke arah gua dengan mata yang terlihat waspada sosoknya dengan cepat mundur setelah merasakan adanya sesuatu yang tidak beres namun tak lama setelah pria tersebut pergi sosok Wang Kuo dari aliansi Doshan tiba-tiba muncul di depan gua sama seperti pria sebelumnya Wang Kuo pada saat ini segera ditakuti oleh api abadi sosoknya juga seketika mundur setelah merasakan adanya ancaman dari api abadi namun setelah sedikit menjauh matanya pada saat ini tiba-tiba bersinar terang sosoknya bergumam bahwa itu ternyata adalah jantung api peringkat ketiga yakni api abadi secara tak terduga ia benar-benar telah berhasil menemukannya dan ini menjadi semakin menarik sebaiknya ia pada saat ini jangan bertindak gegabah dan harus mencari tahu terlebih dahulu identitas orang yang memiliki api abadi ini setelah semuanya terlihat jelas barulah ia akan benar-benar mengambil tindakan dengan merebut api tersebut tampaknya ia benar-benar akan mendapatkan banyak hal kali ini kompetisi ramuan ini sesungguhnya tidak penting dan jika ia bisa mendapatkan api abadi dari orang ini perjalanan ini benar-benar dapat dikatakan sangat berharga jika ia mendapatkan api abadi mungkin ia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk menjadi yang mulia alian si dosian setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera melesat semakin cepat sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga sudah menyadari kemunculan dari kedua orang ini Xiaoyan telah mengunci aura mereka dan Xiaoyan menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan spiritual keadaan di sementara itu di kejauhan pada saat ini kedua sosok yang sebelumnya mendekati gua Xiaoyan saling bertemu mereka saling memandang sebelum akhirnya saling tersenyum meledek sesosok pria pada saat ini memandang ke arah Wang Guo yang muncul di hutan sebelum akhirnya segera mulai berbicara sosoknya berkata bahwa ia benar-benar sudah sangat lama tidak bertemu dengan Wang Guo ia tidak menyangka kekuatan spiritualnya pada saat ini bisa menembus keadaan di menanggapi hal tersebut Wang Guo pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi gelap Wang Guo pada saat ini seolah-olah dipenuhi dengan ketakutan ketika menatap ke arah pria yang berada di hadapannya sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ini adalah zangsian yang berasal dari istana sepuluh ribu iblis keduanya pada saat ini terlihat saling bermusuhan dan keduanya pada saat ini main ledek-ledekan gontok-gontokan diantara keduanya saling terjadi dengan keduanya yang pada saat ini memamerkan kemampuan masing-masing namun di tengah kekesalan ini keduanya menyadari bahwa mereka pada saat ini tidak bisa saling bertempur oleh karena itu mereka berdua pada saat ini hanya bisa menyepakati perjanjian dengan sebuah taruhan jika salah seorang diantara mereka memiliki kualitas pil yang lebih tinggi maka yang kalah akan mengirimkan 500 juta pil origin ki keduanya pada saat ini benar-benar bersepakat dan keduanya masih saling bertatapan dengan penuh amarah bersamaan dengan mereka berdua yang pada saat ini saling bertengkar suara batu kering pada saat ini terdengar di belakang mereka sesosok pria berjubah hitam pada saat ini segera menghampiri mereka dan bertanya bisakah ia pada saat ini juga ikut serta dalam taruhan diantara mereka berdua suara ini seketika membuat mereka berdua menoleh dengan tajam dan menatap ke arah sosok yang ternyata adalah Xiaoyan melihat Xiaoyan yang muncul dengan tersenyum keduanya pada saat ini saling memandang dan mulai berbicara dengan serempak mereka saling bertanya apakah mereka masing-masing mengenali sosok yang baru saja muncul mereka juga pada saat ini saling menjawab bahwa mereka tidak kenal keduanya pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya dengan serentak siapakah sosok ini menanggapi hal tersebut sosok Xiaoyan dalam jubah hitamnya pada saat ini perlahan mengangkat kelapanya Xiaoyan menatap ke arah Wang Kuo dan Zhang Xian Xiaoyan lanjut berkata dengan tegas bahwa mereka berdua benar-benar memiliki pemahaman yang diam-diam tidak heran mereka ingin mengganggu proses pemurnian Xiaoyan satu demi satu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan keduanya pada saat ini tiba-tiba gemetar dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata waspada Zhang Xian pada akhirnya sedikit tersenyum seolah-olah tidak ingin berniat bermusuhan dengan Xiaoyan sosoknya lanjut berkata bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman ia sejujurnya hanya ingin melihat orang kuat mana yang memiliki kekuatan spiritual keadaan di lainnya menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya menyipitkan matanya dan memandang ke arah Wang Kuo Xiaoyan lanjut bertanya bagaimana dengan Wang Kuo Wang Kuo pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan dengan tambahan dari temperamen bawaan orang-orang aliansi dosyan sosoknya langsung menanggapi dengan mendominasi bahwa ia bebas pergi kemana pun yang ia mau melihat Wang Kuo yang pada saat ini tidak bersahabat Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan tanpa bahasa basi segera menyebutkan nama Jin Wuyo secara langsung Xiaoyan menyadari dari jubahnya bahwa sosok Wang Kuo ini berasal dari aliansi dosyan Xiaoyan pun segera berkata ternyata orang ini berasal dari aliansi dosyan namun dengan momentum yang ia miliki Xiaoyan khawatir bahkan ia benar-benar sangat tertinggal jauh dengan Jin Wuyo mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini sosok Wang Kuo seketika tergejut sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan siapakah sosok pria ini Xiaoyan dengan masih tersenyum pada saat ini segera memperkenalkan bahwa ia bernama Xiaoyan Wang Kuo menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam sosoknya pada saat ini bertanya bahwa ia belum pernah mendengar nama ini tidak peduli dari mana Xiaoyan berasal yang terbaik pada saat ini adalah Xiaoyan harus bersikap dengan hormat saat berbicara dengan orang-orang dari aliansi dosyan Xiaoyan yang masih tersenyum pada saat ini segera bertanya dengan nada meledek apa memang benar seperti itu jika begitu permasalahannya maka ia harus menuliskan dan mengingat nama ini dengan baik ia akan secara alami mendengar nama ini setelah ia kembali ke aliansi dosyan Xiaoyan pada saat ini tersenyum menatap ke arah sosok Wang Kuo yang kebingungan pada saat ini tidak hanya yang mulia Bai Xing Yu dan yang mulia Jin Tianlong yang telah mokat ketika berita ini sampai ke aliansi dosyan tentu saja seluruh petinggi aliansi dosyan benar-benar terjekut semua wakil pemimpin segera membuat pertemuan darurat untuk membahas permasalahan ini mereka bertujuan untuk memblokir berita kematian dari para yang mulia jika berita ini menyebar maka hal tersebut akan segera membuat aliansi dosyan menjadi semakin tidak stabil dan menjadi lebih buruk terlebih lagi pada saat yang sama baik Jian Su dan Wu Zhen pada saat ini benar-benar tidak ada beritanya mereka telah pergi mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya ke istana pengobatan spiritual surgawi tetapi mereka tidak memasuki istana dan mereka memilih untuk menunggu di luar karena mereka harus bersembunyi sementara itu di sisi lain setelah mendengar kata-kata Xiaoyan wajah dari Wang Kuo berangsur-angsur menjadi gelap sosoknya pada saat ini terlihat sedikit berfikir dan bergumam sepertinya ia belum pernah mendengar nama Xiaoyan di dalam ingatannya namun sesaat kemudian sosoknya tiba-tiba berfikir bahwa sepertinya nama ini pernah muncul di aliansi dosyan sebelumnya tampaknya hal itu sudah lama sekali dan ia pada saat ini benar-benar kesulitan untuk mengingatnya Wang Kuo pada saat ini terdiam beberapa saat sebelum akhirnya Zhang Xian pada saat ini seketika tertawa sosoknya lanjut meledek arah Wang Kuo bahwa ia benar-benar begitu sombong apakah pada saat ini ia ingin menyerah dari pertaruhan diantara mereka apakah ia takut jika saudara ini memiliki ramuan yang lebih kuat daripada apa yang disempurnakan oleh Wang Kuo Wang Kuo pada saat ini menggertakan giginya dan sepertinya ia tidak mampu menahan ejekan semacam ini sosoknya pada akhirnya dengan penuh emosi segera mulai mengeluarkan ledekan sosoknya berkata bagaimana mungkin ia pada saat ini tidak berani sebaiknya Zhang Xian jangan kesulitan untuk membayar hutangnya ketika ia berhasil dikalahkan setelah selesai berbicara Wang Kuo pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak namun bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini tiba-tiba bergema di telinga semua orang suara tersebut menjelaskan bahwa kompetisi putaran pertama telah selesai semua alkemis yang berpartisi sapi diminta untuk segera meninggalkan pegunungan ramuan begitu perkataan ini terdengar lubang cacing mini segera muncul lagi di langit tempat pertama mereka muncul semua orang pada akhirnya segera memasuki lubang cacing dan begitu mereka melewati lubang cacing ini platform pengujian ramuan pada saat ini sudah berada di hadapan mereka menyadari hal tersebut pada saat ini Zhang Xian segera mulai berbicara dengan masih meledek ke arah Wang Kuo sosoknya berkata bahwa Wang Kuo benar-benar selalu percaya diri dengan kemampuannya oleh karena itu bagaimana jika ia pada saat ini menguji ramuan yang telah ia murnikan terlebih dahulu mendengar hal tersebut Wang Kuo pada saat ini semakin kebakaran jenggot sosoknya lanjut mengulurkan telapak tangannya tanpa basa basi dan sebuah pil bundar tiba-tiba muncul di telapak tangannya aroma pil seketika meluap dan Wang Kuo segera meletakkan pil tersebut di atas sebuah platform beberapa saat kemudian pada akhirnya Wang Kuo benar-benar telah berhasil melewati beberapa penilaian ramuan sebuah suara juga pada saat ini kembali bergemah ketika memberi tahu informasi mengenai pil yang dimurnikan oleh Wang Kuo suara tersebut menjelaskan bahwa pil ini memiliki tingkat dewa tingkat tinggi dengan 300 pola pil oleh karena itu untuk saat ini pil tersebut meningkati peringkat 1 di dalam kualitas mendengar hal tersebut senyum di wajah Wang Kuo pada saat ini menjadi semakin cerah sementara itu di sisi lain Zang Sian pada saat ini segera mulai meledek kembali ke arah Wang Kuo sosoknya bertanya apa yang pada saat ini membuat Wang Kuo merasa sangat senang Wang Kuo adalah orang pertama yang dinilai di distrik barat ini meskipun ia berada di peringkat pertama pada saat ini tetapi ramuannya dapat dianggap hanyalah sebuah sampah mendengar hal tersebut Wang Kuo seketika menatap ke arah Zang Sian dengan tetapan dingin sementara itu Zang Sian memandang ke arah Xiaoyan sambil tersenyum dan mulai bertanya Zang Sian bertanya kepada Xiaoyan apakah saudara akan melangkah terlebih dahulu atau tidak mendengar hal tersebut Xiaoyan segera berkata bahwa jika saudara memang ingin melakukannya terlebih dahulu maka Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengalah Zang Sian pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya sosoknya segera mengangkat tangannya dan menyerahkan ramuan miliknya ke atas platform sesaat kemudian sebuah suara pada saat ini kembali terdengar suara tersebut menjelaskan bahwa pil ini adalah pil 100 pengembalian kenyataan yang agung tingkat kesulitan pemurniannya merupakan tingkat tinggi ini juga merupakan tingkat dewa dengan pola pil yang mencapai 200 kualitasnya saat ini berada di peringkat nomor 1 Wang Kuo pada saat ini seketika berubah menjadi muram karena ramuan dari Zang Sian ini benar-benar telah mengalahkan ramuan miliknya namun terlihat tidak ada kejutan di wajah dari Zang Sian ia bersikap acuh tak acuh dan hanya tersenyum seolah-olah semuanya telah diprediksi oleh Zang Sian Zang Sian pada saat ini kembali meledek ke arah Wang Kuo apakah hasil ini tidak terduga oleh Wang Kuo Wang Kuo pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya kedua sosok ini segera menatap ke arah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini perlahan melangkah maju dan segera menyodorkan ramuannya ke atas platform sesaat kemudian suara kembali terdengar ketika menjelaskan bahwa pil ini adalah pil daging dan tulang reinkarnasi tingkat kesulitannya merupakan tingkat kesulitan tingkat rendah begitu suara penilaian ramuan ini keluar baik Wang Kuo dan Zang Sian seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan heran mereka pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan hanya memurnikan ramuan tingkat rendah seperti ini sementara itu suara sebelumnya kembali menjelaskan bahwa ini merupakan tingkat tinggi tingkat dewa selain itu pola ramuan yang dibentuk telah mencapai total 500 pola begitu kata-kata ini terdengar baik Wang Kuo dan Zang Sian sedikit terkejut meskipun kesulitan dalam menyempurnakan ramuan tersebut lebih rendah mereka menyadari bahwa level dari ramuan ini telah ditingkatkan ke tingkat tinggi tingkat dewa dengan adanya 500 pola ramuan yang dipadatkan hal tersebut benar-benar seolah-olah menjadi teror yang sudah cukup menakutkan bagi mereka tetapi meskipun begitu tingkat kesulitan ramuan juga merupakan kriteria penting untuk menentukan peringkat dari ramuan jika saja ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan mencapai tingkat kesulitan sedang mereka khawatir dengan jumlah pola 500 biji Xiaoyan seketika benar-benar akan menghancurkan Zang Sian dalam proses pemurnian ini Zang Sian pun menghala nafas lega sebelum akhirnya bergumam bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari ramuan tingkat rendah seperti ini setelah itu sosoknya segera menoleh ke arah Wang Kuo dan mulai berbicara sosoknya berkata mengapa Wang Kuo pada saat ini tidak menyerahkan 500 juta pil orijin ki kepadanya melihat Zang Sian yang pada saat ini tersenyum meledek Wang Kuo benar-benar hanya bisa menggertakan giginya dengan tampilan muram ia segera mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi 500 juta pil orijin ki sosoknya bersiap memberikan cincin penyimpanan tersebut kepada Zang Sian tetapi pada saat yang bersamaan suara penilaian ramuan kembali terdengar di telinga semua orang terdengar sedikit keraguan ketika suara tersebut bergumam bahwa ramuan ini mengandung sedikit aura asli ramuan ini juga telah dimurnikan hingga pada batasnya dengan begitu maka ramuan ini dua kali lebih efektif daripada ramuan daging dan tulang reinkarnasi biasanya setelah mempertimbangkan semua ini maka kesulitan yang sebelumnya diberikan terhadap pil ini benar-benar salah kesulitan ramuan ini seharusnya telah mencapai kesulitan tingkat tinggi dengan begitu maka pil daging dan tulang reinkarnasi ini menduduki peringkat pertama begitu suara ini tersebar senyum Zang Sian pada saat ini tiba-tiba berhenti sementara itu Wang Kuok pada saat ini tertawa terbahak-bahak di hadapan Zang Sian meskipun ia juga kalah tetapi pada saat ini ia benar-benar merasa sangat senang Wang Kuok pada akhirnya segera meledek ke arah Zang Sian bahwa ternyata ada langit di atas langit setelah selesai berbicara sosoknya segera menoleh ke arah Zang Sian dan segera mengangkat tangannya melemparkan cincin penyimpanan yang berisi 500 juta pil orijing ki Zang Sian dengan seragap segera mengambil cincin tersebut dan menangkupkan tinjunya Zang Sian lanjut memandang ke arah Wang Kuok dan bertanya bahwa kompetisi baru saja dimulai oleh karena itu bagaimana jika di masa depan mereka terus bertaruh sementara itu di sisi lain Zang Sian pada saat ini tiba-tiba menjadi sedikit marah dengan hasil yang baru saja ia dengar sosoknya segera berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin ia mengetahui dengan jelas mengenai pil daging dan tulang reng karena si ini bagaimana mungkin ini bisa memiliki tingkat kesulitan tingkat tinggi melihat Zang Sian yang pada saat ini tidak bisa menerima hasilnya Xiaoyan dengan masih tersenyum segera berkata bahwa jika ia tidak percaya maka ia bisa merasakannya sendiri Zang Sian pada akhirnya segera melangkah maju dan segera menghampiri pil daging dan tulang reng karena si yang disempurnakan oleh Xiaoyan begitu ia menghirup aromanya Zang Sian benar-benar terkejut dengan kualitas pil ini ia menyadari dengan jelas bahwa seharusnya pil ini memiliki warna merah dan orange tetapi pada saat ini pil tersebut memiliki warna berwarna hitam dan merah terlebih lagi ada juga api hitam menyala di permukaan dari pil tersebut di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mengingatkan Zang Sian agar berhati-hati dengan pil Xiaoyan ramuan yang ia murnikan ini bersifat spiritual jika ia tidak sengaja diracuni oleh api tersebut maka itu benar-benar akan berdampak buruk Zang Sian pun seketika tersadar sebelum akhirnya sedikit menjauh dari pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiaoyan untuk sesaat Zang Sian pada saat ini terdiam barulah pada saat ini ia mengerti bahwa ini adalah ramuan yang dimurnikan dengan api keabadian Zang Sian pada akhirnya tidak banyak berbicara dan segera mengeluarkan 500 juta pil orijin ki sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Xiaoyan sosoknya juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada Xiaoyan sementara itu Xiaoyan dengan full senyum pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan tersebut Xiaoyan lanjut berkata bahwa mungkin Xiaoyan hanya beruntung bisa menang kali ini oleh karena itu bagaimana jika mereka bertanding di babak kedua Baik Wang Kuo dan Zang Sian pada saat ini saling memandang dan tersenyum masam keduanya telah mengandalkan keterampilan terkuat mereka sementara Xiaoyan mengandalkan jantung api Zang Sian pada saat ini tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut mengucapkan selamat kepada Xiaoyan sebelum akhirnya bergegas pergi Wang Kuo juga pada saat ini tidak banyak berbicara dan hanya bisa merasakan adanya perasaan yang tak terlukiskan di matanya ketika menatap ke arah Xiaoyan Wang Kuo pada saat ini bergegas berjalan pergi meninggalkan Xiaoyan seorang diri Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghala nafas menimbang 500 juta pil orijing ki di tangannya Xiaoyan hanya mendapatkan 1 miliar pil orijing ki dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyesal Xiaoyan pada saat ini benar-benar ceroboh karena Xiaoyan telah mendominasi di awal Seharusnya Xiaoyan membiarkan mereka menang terlebih dahulu agar mereka mau bertaruh kembali dengan Xiaoyan Dengan begitu maka taruhan juga akan ditingkatkan dan itu merupakan peluang yang besar bagi Xiaoyan untuk mendapatkan banyak rejeki Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghala nafas melihat keduanya yang menjauh dan tidak ingin kembali bertaruh dengan Xiaoyan Sementara itu setelah menunggu beberapa saat semua orang pada akhirnya telah selesai mengidentifikasi ramuan masing-masing Peringkat dari pil yang mereka murnikan juga telah keluar Tidak ada yang bisa menyaingi pil yang pada saat sebelumnya dimurnikan oleh Xiaoyan yang menduduki peringkat pertama Lebih dari 8.000 orang yang berpartisi sapi pada saat ini tereliminasi dan hanya menyisakan 100 teratas Namun meskipun begitu mereka yang tereliminasi pada putaran pertama akan mendapatkan pengembalian setengah dari biaya pendaftaran Dengan kata lain meskipun mereka gagal Mereka masih bisa mendapatkan kembali 500 juta pil orijinki Hal ini dapat dikatakan cukup adil Sementara untuk 100 orang teratas mereka akan segera melaju ke babak kompetisi berikutnya Seluruh platform pada akhirnya mulai berubah dan empat area yang tersebar pada saat ini seketika digabungkan Puluhan ribu orang pada saat ini telah berkurang tajam menjadi 400 orang Rasio eliminasi ini benar-benar cukup menakutkan dengan 400 orang yang berada di platform besar Dengan hanya adanya 400 orang yang tersisa maka setiap orang akan memiliki area yang luas untuk pemurnian Semua orang pada akhirnya menghelak nafas dan bersiap untuk menantikan kompetisi putaran kedua Selamat menikmati